Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di channel Tandur Seru Pada kesempatan kali ini kita lagi-lagi akan membahas mengenai kompos Kita akan sering-sering membahas kompos karena memang kompos ini menjadi salah satu elemen penting dalam pertanian atau berkebun secara organik Kompos ini akan mendukung adanya tanah yang subur dan sehat yang bermanfaat bagi tanaman Nah kali ini agak sedikit berbeda nih kawan Tandur karena kita akan belajar dari ahlinya ahli kompos Nah siapa itu? Ya ini jawabannya alam Kita bedah satu persatu bagaimana prosesnya Saya ambil contoh tanaman dan pohon di sekitar tempat tinggal saya ini Kalau kita lihat mereka ini tumbuh subur Padahal setahu saya tanaman ini tidak mendapat perawatan yang khusus Nah ternyata setelah kita belajar soal berkebun secara organik Kita jadi tahu bahwa sebenarnya alam ini melakukan proses pengomposan atau kemerayaan Pertama-tama pohon akan menguburkan daun-daun keringnya Kadang-kadang dia juga menguburkan daun-daun segarnya, bunga, dan buah Nah nantinya daun dan bagian yang jatuh ke tanah itu akan terurai dengan bantuan sinar matahari Juga air hujan seperti yang kita lihat pada video ini Juga udara Nah proses ini juga akan dibantu oleh hewan-hewan kecil seperti semut, mikroorganisme, canting, dan lain sebagainya yang ada di tanah Material tadi akan sedikit gemis sedikit terurai dan masuk ke dalam tanah Saat daun-daun kering tadi, material-material organik tadi itu terurai Bukan berarti dia langsung menghilang ya kawan tandur Tapi daun-daun kering tersebut terurai dan diolah kembali oleh hewan-hewan kecil seperti mikroorganisme, canting, dan lain sebagainya Yang akan membuat sari-sari Nah sari-sarinya ini yang akan diserap oleh akar tanaman Nah nanti akar tanaman akan mengalirkannya ke seluruh bagian tanaman Dan tentunya akan membuat mereka menjadi lebih subur, berbunga, dan berbuah secara maksimal Nah ini kan hampir sama dengan proses pengomposan manual yang kita lakukan itu juga ya Kita mengambil daun-daun kering, lalu sisa sayuran, kulit-kulit buah kita campur dan kita tunggu Hingga nantinya akan menjadi berupa seperti mirip tanah tapi yang subur yang kita namakan sebagai kompos Nah ini contoh kompos yang sudah jadi yang hasil saya buat sendiri selama kurang lebih 3 bulan Setelah nanti terus menerus prosesnya maka akan mulai kelihatan hasilnya Seperti beberapa gambar yang saya abadikan di video berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah ternyata menarik juga ya pelajar dengan alam Dan ternyata kita juga tahu kalau ternyata alam juga melakukan proses kompos Semoga informasi ini bermanfaat Saya pribadi juga masih terus belajar dan masih banyak kesalahan Selamat menikmati video-video selanjutnya dari channel Tandu Seri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!